Pembangunan desa Nah proses diidentifikasi yang pertama DRP itu sudah benar Pak Tri DRP kemudian 1.1 1.1 itu mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan Identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan Pak Tri mengajukan bukti relevannya adalah tabel identifikasi dan verifikasi kebutuhan Berarti Pak Tri menggabungkan 1.1 dengan 1.2 Karena 1.2 berbunyi kebutuhan pelaksanaan pembangunan yang sudah diidentifikasi itu diteliti Berarti bukti yang relevan yang diajukan oleh Pak Tri Pada unit kompetensi ini adalah tabel identifikasi dan verifikasi kebutuhan pelaksanaan Kemudian saya bertanya kepada Pak Tri Apa isi dari tabel tersebut? Untuk tabel identifikasi berisi tanggal penetapan kegiatannya Penyusunan rencananya Sosialisasi pelaksanaan pembangunan Adanya pembekalan bagi pelaksanaan kegiatan Ya Nah itu minimal sudah mewakili ya dari hal-hal yang disebut dari identifikasi sebuah pelaksanaan pembangunan Dari proses perencanaan, identifikasi pelaku, pekerja, kemudian jadwal dan sebagainya Identifikasi pemasokan bahan, material dan sebagainya kalau kegiatannya pembangunannya fisik Atau ada juga pembangunan non-fisik Makanya teman-teman semuanya Boleh disini fasilitasi pelaksanaan pembangunan yang sifatnya fisik Ataupun yang sifatnya non-fisik Begitu Ya bisa dipahami Pak Tri Bisa Pak Bye Bersambung